Man asbaha soyhan fijizmi Siapa yang bangun pagi hari Badannya sehat Jangan egois Cari orang sakit bantu doakan Kunjungi mereka Badan kuat cari orang lemah bantu mereka Jangan diam Bapak Ibu Jangan diam Kalau ingin Bapak Ibu bantu datang ke rumah Ustaz Bapak Ustaz apa yang perlu saya bantu Coba Bapak Ibu akan menemukan banyak pekerjaan disitu Benar luar biasa Nah makanya Diberi apa saja nikmat Jangan disimpan-simpan Segera bagi orang lain Segera mereka butuh bantuan Nah kalau kita punya kelebihan Jangan diam Jangan ditumpuk-tumpuk sampai rusak Jangan Ayo kita berbagi Nah disini perhatikan Siapa yang bangun pagi Badannya sehat Jangan bersenang-senang sendiri Ayo kita bersyukur kepada Allah Yang kedua kata Nabi Dia aman Tidak ada yang mengancam Tidak ada yang menteror Tidak ada yang menyakiti Aman Aman Nikmat kata Nabi Terus yang ketiga adalah Wa indahu kutu yaumih Dan dia punya yang dimakan hari itu Jadi tiga pak Sehat Aman Dan punya yang dimakan hari itu Tidak usah besok Tidak usah besok Hari itu saja Kata Nabi Besok belum tentu hidup Kata Nabi Tidak usah 10 tahun Tidak usah Hari ini Apa kata Nabi Kalau kamu punya tiga ini Apa pertama Sehat Yang kedua Aman Yang ketiga Makan hari itu Hari itu saja Orang seperti ini Seperti punya Dunia dan seisinya Allahu Akbar Simple Simple sekali itu hidup Ada sehat Ada aman Dan ada yang dimakan hari itu Kata Nabi Kamu sudah cukup Kamu seperti raja Yang punya Segala galanya Dunia dan seisinya Pak Ustadz Kenapa kok hanya sehari Kalau besok gimana Pak Ustadz Besok cari lagi Besok cari lagi Belum tentu hidup sampai besok Siapa tahu mati hari ini Besok sudah gak kebagian Makanya kata Nabi Cukup hari ini saja kamu punya Maka kamu sudah seperti Punya Dunia dan seisinya Besok lain lagi Makanya Pak Ibu Saya sering membaca Kisah-kisah para ulama Masya Allah Para ulama Ada yang bekerja sebagai Tukang sepatu Al-Iskaf Ada yang sebagai Tukang jam As-saati Mereka apa Bu? Pagi-pagi Sudah solat subuh Buka tempat kerjanya Yang tukang sepatu Buka Tukang sepatunya Yang tukang jam Buka Tukang jamnya Datang Orang Ngasih order Yang tukang sepatu Memperbaiki sepatu Dapat upah Dapat upah lagi Terus dihitung Dihitung Sudah cukup Dimakan hari itu Tutup tokonya Langsung Langsung mereka duduk di masjid Langsung mereka duduk di masjid Ngajar Besok Cari lagi Buka lagi Ya Allah Subhanallah Bahagianya Yang membuat orang pusing Kenapa? Orang memikirkan Aku ingin punya simpanan Sampai 100 tahun ke depan Aku ingin punya simpanan Sampai 60 tahun ke depan Padahal Usianya Tidak sampai ke situ Banyak rumah-rumah megah Kosong Sekarang Kenapa Yang punya sudah meninggal dunia Padahal rumahnya dibangun Untuk 100 tahun ke depan Ternyata yang punya sudah Meninggal dunia Ini kata Allah Ni'mat terbesar Yang memberi makan Dan memberikan rasa aman Udah Bersyukuran kepada Allah Kalau kita punya Dua ni'mat ini Ni'mat makanan Sudah ada Hari ini Dan Bapak ibu punya hari ini? Halo Punya hari ini? Punya Aman sekarang? Aman Sudah bapak ibu Bapak ibu Seperti punya Dunia dan seisinya Sudah Pokoknya Bersyukurlah kepada Allah Besok Pak Ustaz Cari lagi besok Itu Tahap berikutnya Kalau kita masih hidup Kalau sudah gak hidup Ya sudah selesai Kita Makanya Jangan jadikan alasan Kemudian Kenapa Pak Ustaz Aku gak sempat baca Quran Gak sempat sholat Gak sempat ini Kenapa Bapak? Karena aku sibuk Pak Ustaz Cari ini Cari itu Yang padahal Sudah banyak simpanannya Nyari sana Nyari sini Nyari sana Nyari sini Akhirnya ibadahnya Tidak kebahagiaan Bapak Ibu Ya Allah Saya sedih sekali Ada seorang Wanita karir Di pancuran sana Tiba-tiba meninggal dunia Belum sempat menikah Sampai usianya Sudah sekarang Umur 45 tahun Dan kemudian Begitu Tiba-tiba Entah karena apa Dia meninggal dunia Belum sempat Menikah Belum sempat Beramal Begitu ternyata Meninggal dunia Hartanya Banyak sekali Lebih dari 10 miliar Dia punya Simpanannya Sekarang Apa yang terjadi Bapak Ibu Sekarang berkumpul Saudara-saudaranya Rebutan Bagi-bagi Rebutan Bagi-bagi Bapak Ibu Rahmat Sekarang Saudara-saudaranya Berebut Nah Kalau dibagi-bagi Pahalanya Kembali ke Ahli waris Kembali ke Ahli waris Pahalanya Makanya Kalau beramal Kata Nabi Malukah Bainas Salas Hartamu Hanya antara Tiga Antakul Fayantahi Kau makan Habis Antalbas Fayabla Kau pakai Rusak Antatruk Di Warsatika Kamu meninggal Dunia Rebutan Ahli waris Mana yang Hartaku Ya Allah Hartamu Antat Tersoddak Wa Antasuhihun Watuhibbul Mal Hartamu Yang kamu Sedekahkan Saat kamu Masih hidup Saat kamu Masih sehat Saat kamu Masih cinta Harta Kamu Sedekah Wa Amma Iza Qurubal Maut Ada pun Ketika kamu sudah Mau meninggal dunia Lalu kamu berkata Atihadali Fulan Atihadali Fulan Tidak perlu Kata Nabi Kamu memang Sudah mau mati Sudah Itu sudah Mirip si Fulan Sudah Tidak perlu Kamu berkata Sudah Kenapa Karena itu Sudah bukan Berhak Haknya kamu Kamu sudah Mau mati Seperti seorang Yang Menyimpan Kuih-kuih Lezat Masya Allah Masih lezat Simpen aja Di kulkas Pas buka Kulkas Bulukan Bagi-bagi Bagi-bagi Bagi orang Bagi orang Kenapa sudah Bulukan Memang sudah Enggak berhak Sudah Kamu yang Kamu yang kamu bagi Kamu sudah Enggak suka Sudah Makanya Kalau ingin berbagi Apa yang kamu sukai Apa yang kamu cintai Dan kamu masih sehat Itulah hartamu Yang kamu bawa Ke akhirat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Emangока Sampai jumpa